Intro 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 Seorang ibu rumah tangga di Singapadu, Sukawati Giyanyar, menekuni sebagai pengrajin Belandas Perak. Pihaknya melayani pengrajin Perak dan Umas seluruh Bali, walaupun pekerjaan tersebut beresiko tinggi. Kadek, 30 tahun asal Singapadu, Sukawati Giyanyar, selama 10 tahun lebih menjadi pengrajin Belandas Perak dan Umas. Kadek melayani pengrajin Perak dan Umas dari seluruh Bali. Karena pekerjaan ini jarang ada yang melakoni, disebabkan beresiko tinggi, terlebih lagi bagi kawan perempuan. Mas Perak dan Tembadah. Semua pekerjaan ada bahaya, tapi, tapi ada aneh, bukan dong Riki, kan, tapi ada aneh. Menekuni pekerjaan Niki, 1 mili dan 6 cm. Usaha Belandas Perak dan Umas Salah satu usaha pengolahan bahan perak dan emas menjadi bahan setengah jadi Untuk diolah kembali menjadi keranjinan gelang, kalung, cincin, dan yang lainnya Perak dan emas yang belum jadi dilebur dengan memakai alat pemanas Setelah mencair, perak dimasukkan ke dalam cetakan Tahap selanjutnya, perak yang berbentuk batangan tersebut kembali diolah menjadi panjang Sesuai ukuran yang dipesan oleh pelanggan Menurut kadek, blendesnya mempunyai berbagai ukuran Dari 1 mili hingga 3 cm Kadek menekuni kegiatan ini dibantu suaminya Terkait ongkos, pihaknya mematuh harga tidak terlalu mahal Harga Rp4.000 peron Perajin blendes perak merupakan salah satu usaha kerajinan yang laka pada jaman modern ini Sehingga, para pengrajin perak dan emas tergantung kepada hasil blendes Untuk memudah pekerjaan para pengrajin dalam mengolah karya mereka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Dian TV Bersama polisi membasmi kejahatan Namaku pandu Apa kabar kamu? Selamat datang di dunia Ayo iman Jangan bersedih Bergamulah bersama kami Teman seru Selalu ada Kapanpun mereka Membutuhkannya Panggilku pandu Kukai arah Dia pandu Dia itu super banget Namaku pandu Di ANG TV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar tuyul jahat Karena ucuan gak mau mencuri lagi Raja marah Ibu dia Tampak Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANG TV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANG TV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANG TV Berjalan-jalan di Bali Banyak hal yang sangat unik kita temui Tidak saja tempat-tempat wisata Kerajinan Budaya Bahkan cara berjualan yang tidak asing dilakukan ada di Bali Saat ini kita akan mengunjungi salah satu objek wisata di Kabupaten Tabanan Alas Kedaton Di benak kita semua Pasti sudah tahu objek yang satu ini Selain sebagai objek wisata hutan Dengan satwa yang tidak dimiliki oleh objek wisata lainnya Seperti sangyeh Monkey Forest di Hubut Begitu Anda memasuki objek ini Anlas sudah disapa penjaga tiket Dan selanjutnya Anda pun akan dia ditemani oleh pemandu dari warga di sini Untuk berkeliling di objek ini Objek wisata yang memiliki daya tarik monyet-monyet yang begitu banyak dan cukup jinak Meski demikian Sejumlah monyet juga ada yang jahil dan sering mencuri barang pengunjung Dengan adanya perubahan sifat satwa ini Membuat pemilik kiosk juga sebagai pemandu wisata di tempat ini Harus berjualan di dalam kerangkeng Cukup unik bukan? Menurut salah satu pemilik kiosk mengakui Ide berjualan di dalam kerangkeng Bermula dari kejailan monyet-monyet yang sering mengambil barang Bukan untuk dimakan Melainkan Monyet-monyet ini ingin bermain-main Selain keunikan para pedagang di objek ini Yang memanjakan dagangannya dalam kerangkeng Objek ini juga memiliki kalong Selain pura alas kedaton sebagai pura peninggalan kerajaan mengui Terima kasih telah menonton! Pura kedaton ini Sekarang lebih dikenal dengan sebutan pura alas kedaton Dan pemberian nama ini mungkin disebabkan karena Pura ini kini kenyataannya memang berada di tengah-tengah sebuah sema-sema Pura atau kayangan ini berlokasi dan terletak di wilayah Desa Kukuh, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan Dan pura kayangan ini berstatus sebagai salah satu penyungsung Pura kedaton ini dibangun oleh Empu Kuturan Pada zaman pemerintahan Raja Sri Masullah Masuli Sedang Raja Sri Masullah Masuli Menurut bunyi prasasi Desa Sading, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung Disebutkan mulai bertata pada tahun sekal 1100 Masahi Sampai tahun 1178 Masahi Yang tidak lain adalah Raja Mengui Entas mereka yang terlambat Di sini, mereka berwarna akan mencari Yang ada yang mencari Yang ini pun terlambat Dengan mencari Di sini, mereka berwarna Jadi, mereka berwarna Lenggara Pada masa itu, mereka berwarna Dan mereka berwarna Jadi, mereka berwarna Ini bukan napiwastan? Ini adalah kayaan kedatuan. Pura kayaan di dalam kedatuan. Karena banyak pengendungan, kita bisa membeli ini. Buatnya kental bumi. Ini ada satu. Satu kerang. Selain ini, napiwastan, pembedakan seni tangkil ini? Ini adalah kukuh. Ini tidak banyak. Ini bisa kukuh. Ini bisa kukuh. Ini bisa kukuh. Apakah ini unik dari napiwastan? Ini. Ini adalah tumpuk picu. Ini terlalu 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 terlalu. Menurut Juru Mangku Sakti, Pura Keraton ini menghadap ke barat. Di mana terdapat empat buah pomodal, pintu sebagai tempat masuk dan keluar. Merupakan hal yang istimewa, karena pada Pura atau kayaan lain tidak lazim dijumpai. yaitu dari arah barat terdapat Candi Bentar, sebagai tempat masuk dan keluar ke dan dari Jabo Tengah. Dari arah samping utara, selatan, terdapat sebuah pomodal, tempat masuk begitu juga sebalenya dari arah timur. Halaman Pura atau kayaan ini, memiliki keunikan yaitu halaman jeruan, letaknya lebih rendah dari halaman Jabo Tengah. Dan di dalam Pura atau kayaan, di samping terdapat pelinggih-pelinggih bangunan suci, sebagaimana hal Pura-Pura atau kayaan lainnya, juga terdapat Lingga dan Arca serta dua buah diantaranya yalah Arca Durga Mai Satura Mahardhani. Tidak itu saja, biodolan di Pura ini juga tidak boleh dilewati matahari terbenam. Dan juga di Pura ini, tidak ada menggunakan janur sebagai perasan rana sesajen. Kebanyakan hanya menggunakan daun pisang. Nah, cukup benih bukan? Meski demikian, tidak mengurangi keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua adalah merupakan manifestasi beliau. Jika Anda berkunjung ke tempat ini, jangan melihat monyet saja. Perlu juga mengetahui berbagai keunikan sebagai tambahan dan pengalaman Anda. Karena di sini dengan monyet, tidak seperti obyek wisata yang lain, kan aman, tidak ada monyet mengganggu di sini. kalau dibiarkan barangnya keluar, diambil dengan monyet. Kita sebagai pemandu, Niki ditinggalkan cari tamu, biar aman. Terima kasih. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Gak kejahatan menguasai bumi ini. Kau kapangi, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. BANDU DI ANG TV BANDU DI ANG TV Masya Enderbar Season 3 di ANG TV Gak maupun pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di dunia. Ayo iman, jangan bersedih, bergamulah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kain ada unu. Dia Pandu, dia itu super banget. Nama ku pandu. Di ANG TV Aksi keren Siva dan sahabatnya. Hah? Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat, kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva DI ANG TV Nama ku pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di dunia ku. Ayo pengalaman, jangan bersedih, bergamulah bersama kami. Nama ku pandu. DI ANG TV Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun, yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena ucil gak mau mencuri lagi, raja marah. Itu dia! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Lebih modern, lebih kocat. Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di ANG TV. Hai! Intro dalam hal ketersediaan kulinernya Bali adalah gudangnya mulai masakan tradisional hingga kelas dunia ada di tempat ini. Bagi Anda yang penggemar kuliner, untuk mengetahui berbagai jenis kuliner ada di tempat ini, karena macam-macam kuliner yang berasal dari daerah manapun di Indonesia dapat ditemui di Bali, bahkan berasal dari berbagai negara di dunia hampir semuanya ada di sini. Kalau lebih memilih makanan tradisional Soto Ceker, maka tinggal langsung pilih warung Mang Jenggo di Kuku Hoak Marga. Tapi jangan heran Soto Ceker yang satu ini tidak pernah sepi. Taukah apa sebabnya? Soto yang terletak di kawasan objek alas kedatong ke utara ini memang beda dengan Soto Ceker ayam lainnya. Makanya Soto Minang Jenggo khas Bali ini semua orang pasti tahu. Soto Minang Jenggo di Kuku Hoak Marga. Setiap orang yang pernah mencoba Soto yang satu ini pasti akan ketagihan dan akan datang lagi ke tempat ini. Umumnya pelanggan kebanyakan dari kalangan pegawai sopir bahkan anak muda. Salah satu penggemar masakan kuliner ini adalah Sugiyanto. Seorang sasrawan ini mengaku selalu ketagihan karena Soto ini menggunakan bumbu khas Bali. Rasa Soto yang kental dengan rempah-rempah dan dipadu dengan base, genep ini pasti akan sangat berbeda. Apalagi Ceker ayam yang digunakan juga Ceker ayam aduan. Kalau di Bali sering disebut dengan pecundang akan semakin terasa di lidah daging ayamnya yang betul-betul rasa ayam kampungnya sangat terasa. Rasanya? Bumbu yang diracu itu pas. Ada, nah kalau bakso yang lain, Soto yang lain kan tidak memakai bumbu genep. Kalau di sini pakai bumbu genep atau bakso genep. Sehingga kita rasa yang dimulkan dari ketika kita minum buah itu udah beda. Itu yang membedakan dengan di tempat-tempat lain. Warung ini tak pernah sepi dari pengunjung. Mereka seolah janjian. Dikala pelanggan lainnya sudah meninggalkan warung, maka pelanggan yang lainnya gantian masuk untuk memasang makanan. Warung Soto Ceker Minjingo mulai buka dari pagi hingga malam hari itu. Selalu saja rame pengunjung, selain makan di tempat sejumlah pembeli juga ada yang membungkus untuk makan di rumah bersama keluarga. Menyinyat pemilik warung sudah meracik sebelumnya. Meski warungnya menyil, tapi pelanggan tidak segan menunggu di luar. Untuk mengantri giliran, anggap salah satu pelanggan ini bahkan tidak bisa menahan nikmatnya soto ini. Dia juga mengaku sering makan di tempat ini. Soto Ceker ini berisi beberapa ceker ayam, daun kol, daun seledri, mie soun, dan diguyur dengan buah soto yang begitu gurih. Jangan lupa pula untuk menambahkan kecap manis, perasan jeruk mipis, dan juga tentunya sambal, biar semakin mantap menyantapnya. Jadi kita mampir ke sini, rasanya ingin menambah, apalagi cekernya, wah mantap. Benar, datang aja di sini. Manik pemilik warung mengaku ide membuka warung karena kegemarannya memburuk kuliner. Awalnya coba-coba lambat laun semakin banyak yang datang dan merasa terkesan dengan masakannya. Bahkan sejumlah pengunjung yang sudah datang dan datang lagi membawa teman. Ternyata, juru pelayanan dan rasa yang enak serta disukai pelanggan, membawa warung menang jinggu ini, sudah tidak asing di telinga sopir travel dan warga Tabana. Soto Mubali ini mungkin soto baru ya, mungkin berawal dari hobi masak, yang ingin nyobaklah, nyobak soto, akhirnya pas coba, hasilnya lumayan. Dan ada keinginan untuk mengembangkan kisah untuk anak-anak yang sama istri yang membuat warung soto Mubali ini. Perkembangannya sih lumayan sih, sampai kalah umum, kalah umum lah. Dari anak-anak yang dewasa. Anda yang penasaran dengan soto ini, tidak ada salahnya untuk mencoba. Harga yang cukup murah, satu porsi cukup Rp10.000, lengkap dengan kerupuk dan minum mineral. Lokasinya di pinggir jalan, dan mudah dicari membuat Anda tidak akan kesasar jika ingin menikmati soto CKR ini. Berjuang mencari cinta sejati, mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulakna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci dua pelas. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Arcana mencari cinta di ANTV. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang Harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan laki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuan yang tidak disengaja dengan seorang anak mengubati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan buah hati yang berbeda. Di ANTV Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf Dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di ANTV Gopi di ANTV Jepang perjodohan terpilih. Jepang perjodohan terpilih.